Polisi menggelar olah TKP pasca kebakaran di Trans Studio Mall Makassar, Sulawesi Selatan. Selain menggelar olah TKP, polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami penyebab pasti kebakaran. Kebakaran terjadi di Trans Studio Mall yang berada di jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin petang. Api berasal dari salah satu lantai di dalam mall. Mulanya asap hitam muncul dan menggunggung di dalam mall. Tidak lama kemudian api berkobar dan meruntuhkan sejumlah bangunan. Para pengunjung serta pedagang panik menyelamatkan diri. Tidak hanya itu, sejumlah pengunjung yang memarkir kendaraan di basement terlihat berusaha menyelamatkan kendaraan mereka ke tempat yang lebih aman. Awalnya waktu sementara melayani tiba-tiba ada semangat, jadi akan begitu orang semua pada pertarian, keluar. Oh begitu, tapi memang besar apinya? Besar apinya. Tapi saat kejadian pengunjung banyak memang atau bagaimana? Banyak sekali. Banyak sekali? Ya Pak ada, semua orang, Pak. Ada pangguran, lari, keluar. Apakah ada yang jatuh pingseng juga kelihatan atau bagaimana? Tidak ada. Tidak ada, tapi banyak yang terjebak di dalam sejauh ini atau bagaimana, Pak? Oh, ini semua, semua, semua. Pasca kejadian, tim Inafis dari Polda Solusi Selatan bersama dengan Inafis Polo Restabes Makassar melakukan olah tempat kejadian perkara untuk bahan penyelidikan penyebab kebakaran Trans Studio Mall Makassar. Selain melakukan olah TKP, polisi juga menyelidiki sistem pemadam kebakaran di Trans Studio Mall yang tidak berfungsi saat peristiwa terjadi. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami penyebab kebakaran. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Namun, dugaan sementara menyebab kebakaran akibat arus pendek listrik di salah satu lantai. Di menemputan media grup network.